Halo semuanya, balik lagi di channel gue, dan oke di video kali ini guys saya, gue mau coba untuk mereview resource pack kiriman subscriber lagi ya jadi disini gue mau coba untuk mereview tekstur kiriman dari kalian, jadi ya sebelum kita lanjut ke video ini, gue mau tekan tombol like sekarang juga dan jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng dan subscribe nya dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian juga supaya teman-teman kalian tau dimana tempat untuk mencari resource pack yang bagus-bagus dan unik seperti tekstur pvp ataupun survival, jadi oke kita langsung mulai aja, tanpa basa basa lagi, enjoy the video oke untuk nama resource pack nya adalah xeon pack 16x versi 1 pack by xeon craft ya jadi ini adalah tekstur pack buatan xeon craft, jadi ya oke kita langsung aja review jadi disini gue reviewnya di map biasa ya guys, bukan map pvp pack atau gimana jadi oke, oke untuk bagian kayu nya kurang lebih kayak begini ya, untuk bagian kayu nya yang diubah cuman sampai bagian dark oak ada spruce, ya karena untuk bagian crimson, warped, mangrove itu ketiga kayu itu setau gue udah maksudnya tuh gak jarang ya ada di minecraft pvp guys ya, karena minecraft pvp itu ada hubungannya dengan minecraft 1.8 di mcpc jadi jadinya kayak, ya di jarangin guys ya, ada mangrove ya kayak gitu guys, jadi ya sudah lah oke, terus untuk bagian ini bloks bloks, apa, ore ore, sorry kelewatan tadi, macem tak betul jubu dani untuk ore ore nya sendiri, itu tuh apa namanya, untuk bagian atasnya doang, alias bagian stone doang yang diubah ya kisah untuk bagian deep slate itu gak diubah ya, dan untuk bagian cave and cleave update ya, kurang lebih kayak begini untuk bagian amethyst dan kawan-kawan, terus untuk bagian stone stone kurang lebih kayak begini, untuk stone brick, couple stone, stone biasa terus juga ada concrete, concrete powder, terus juga ada wool, ada powder, eh sorry ada ini apa, armor-armor ya, yang diubah dari armor diamond sampe gold doang, sisanya gak diubah kayak netherite ini terus untuk bagian tools, semuanya diubah kecuali tools netherite, spyglass, dan juga crossbow terus untuk bagian spore blossom, hanging red, glow bearish, seperti ini kurang lebih terus untuk bagian blok lain, kayak prismarine, haybell, honeycomb, terus ada slime block, copper, copper, kurang lebih kayak begini ya ya oke, terus untuk bagian nether, kurang lebih kayak begini, kayak netherite, magma block, stromlight, basalt, porous snow, dan glass, seperti ini dan oke, untuk bagian closet, atau blok lain, seperti ini, kayak rooted door, terus ada tuff juga ada cobal deepslate, ada obsidian, ada nether brick, dan ada deepslate tiles, seperti ini dan untuk bagian furniture-furniture, gak banyak yang diubah, cuman kayak enchanting table, terus juga ya, gak banyak lah ya, untuk tekstur ini, yang diubah ya, kayak furnace ini, diubah, crafting table, cuman untuk blaze phone dan smoker, gak diubah ya guys ya oke lah, terus untuk bagian pawn-pawn, kurang lebih kayak begini, kayak oak, birch, terus juga ada spruce, jungle, dan asasia, dan juga dark oak terus untuk bagian carrot, seperti ini, potato, terus ada beetroot, dan juga wheat ya guys ya nah ini dia, mantap banget terus untuk bagian ini, item-item lainnya, kayak ini, nether star, seperti ini terus juga ada buku-buku, ya kan, terus juga ada bagian or-or, kurang lebih kayak begini ini diamond, copper, terus raw gold, raw iron, terus juga untuk bagian item upload, seperti ini kurang lebih kayak feather, leather, terus juga ada rabbit foot, terus juga untuk bagian item bed, dan bednya juga sepertinya kurang lebih ya, 16 default, terus juga untuk item-itemnya, gak banyak yang diubah ya, untuk item-itemnya, kan ini sekali lagi untuk pvp, dan untuk bagian awal pintu-pintunya juga gak terlalu banyak yang diubah, gak terlalu mencolok juga terus untuk bagian pumpkin, ini diubah ya guys, jauh lebih oran dan lebih smoothly ya, amin maksudnya lebih plastik lah, terus untuk bagian apa, grass-grass nether, seperti ini, terus grass biasa juga ada ya, nah sudah terubah, mantap banget dan untuk horus, ah, horus kan, korang seperti ini, untuk horus plan-nya seperti ini, untuk telur naga, terus juga kawan-kawan seperti ini kurang lebih SS ya kan, mantap banget, dan untuk deadbush seperti ini, lily pad, dan bambu seperti ini, mantap banget lah terus untuk bagian supling itu gak ada spesialnya, untuk bagian tanam yang misalnya taruh di pot juga gak ada spesialnya bunga-bunga juga gak ada yang spesial ya, masih default sepertinya, dan untuk warped root dan crimson root seperti ini, terus untuk bagian coklat seperti ini netherworld, terus ada twisting fine dan whipping fine, terus juga ada spawns yang kering dan yang basah, spawner, sand, messa sand, chest nah untuk chestnya sendiri, ini ngikutin chest christmas, yang warna hijau ini, untuk double chest, dan warna merah untuk one chest ya atau, ya, chest yang gak double chest lain, jadi begitulah nah untuk ender, chestnya seperti ini, hoppernya seperti ini, dropper, dispenser seperti ini, dialect sensor, repeater, dan comparator seperti ini, mantap banget oke, untuk bagian blok-blok mencaya, seperti yang kurang lebih, kayak lantern, campfire, torch, terus juga ada tnc, ada stingy piston piston, banner, coral terus juga ada redstone block, redstone dust, terus juga ada bagian target block, chain and crystal, pressure plate ya kurang lebih kayak begini, terus juga ada button seperti ini, ada rail rail juga, dan ada minecart seperti ini, kurang lebih, mantap banget dan bagian boot-bootnya, kurang lebih kayak begini, default juga ya, untuk bagian block-block yang seharusnya tidak ada di pvp ini seharusnya tidak diubah ya guys ya, kayak shulker ini gak ada, gak diubah maksudnya terus bagian armor player seperti ini, untuk armor kudanya seperti ini, dan untuk makanan-makanan seperti ini ya guys ya untuk makanan-makanan ini sendiri, gak diubah, dan untuk musik dis seperti yang gak diubah untuk bagian bottle of enchanting dan item lainnya gak diubah, kayak trident dan tartarsha, terus untuk kento juga sama terus juga untuk bagian fishing rod seperti ini, nah untuk fishing rodnya ini diubah, cuma untuk fishing rod with mushroom, with carrot gak diubah, untuk bagian, apa yang namanya, bucket-bucket gak diubah kecuali bagian lava, water, miak, dan yang kosong terus untuk bagian ini kurang lebih kayak begini, apa namanya, shaker ya, terus juga ada ini ya, boot lalu untuk bagian malam hari malam harinya sih sama kayak siang hari ya, bentukannya kayak begini dan untuk matahari yang sendiri ini gak ada ya guys ya, aku gak tau kemana mataharinya cuman kayaknya ketutupan sama cube map ya guys ya, dan ini siang hari dan ini malam hari ya guys ya kurang lebih begini, malam harinya jauh lebih keren ya dibandingkan siang hari jadi oke, kita lanjut ke ubat siang hari, untuk bagian super modenya kurang lebih kayak begini nah untuk super modenya, untuk exp barnya itu berwarna biru, hunger barnya itu berwarna biru dengan logo ikan dan health barnya itu berwarna biru juga ya guys, jadi mantap banget terus untuk bagian cuaca hujannya juga warna biru, tidak ada bug sama sekali, mantap terus untuk bagian, apa namanya, axolotl, ya untuk bagian mob-mobnya mungkin gue skip aja udah sampai ada yang emang diubah ya guys ya, karena disini harusnya mob-mobnya itu rata-rata gak banyak yang diubah ya, karena sekali lagi nih resource pack untuk pvp ya untuk pvp guys, jadi ya sudah lah ya ya jadi ini gak banyak yang diubah guys ya, jadi ini gue pencetin semua langsung aja biar gak lama dan kayaknya ini emang gak banyak yang diubah sih aku lihat-lihat dan oke kita lanjut aja, untuk trader gak mungkin diubah karena gak ada hubungannya dengan pvp untuk goat juga sama, squid dan juga beberapa mob kayak salmon, fish dan zombie gak diubah ya untuk creeper juga sama, untuk skeleton dan juga enderman juga sama ya terus untuk stray, magma cube dan slime juga sama, ya pokoknya untuk mob-mobnya gak banyak diubah atau memang gak ada yang diubah ya, karena ini untuk pvp sekali lagi guys jadi yang difokuskan untuk diubah dari texture pack ini adalah block dan item ya, bukan mob guys oke lah, oke teman-teman lanjut kita bakal 119, nah untuk mangrove atau 119 kayaknya gak diubah semuanya guys ya kayak bot ini gak diubah, terus juga mode brick, mode block, mangrove land, terus juga ada skulls clock juga gak banyak yang diubah ya jadi kayaknya untuk bagian 119 gak diubah karena ini sekali lagi untuk pvp resource pack yang isi ya jadi ya oke lah ya, oke teman-teman mungkin segini dulu untuk video kali ini, thank you banget yang menonton video kali ini jangan lupa tinggalkan like, share dan subscribe, terimakasih sudah klik like, share dan subscribe ya link downloadnya ada di deskripsi video, kalau misalnya kalian menunut silahkan cek linknya ada di deskripsi dan oke, terimakasih yang menonton video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya, see you next time and bye bye sub indo by broth3rmax